Halo kawan-kawan, jumpa lagi dengan channel DuniaDesa.com Kali ini tayangannya tentang dashboard SDGS Kementerian Desa.co.id Siang hari tadi itu tanggal 2 bulan Agustus 2021 Sekitar pukul 2 Saya menerima informasi kalau Dashboard SDGS sudah normal kembali Walau masih dalam proses migrasi data-data yang sudah di-entry di Android Tapi ini sudah diinformasikan bahwa Entry data melalui aplikasi di Android sudah tidak dijalankan lagi Atau aplikasi yang di Android sudah tidak dipakai Kalau mau melakukan entryan data Melanjutkan entryan data yang belum ter-upload di Android Itu pakai dashboard ini ya Web https.2-dashboard-sdgs.co.id Login Nah, ini kawan-kawan silakan login Baik admin maupun enumerator Jika admin silakan login sesuai dengan Nomor handphone dan nick yang sudah pernah didaftarkan Kalau Anda otomatis bisa login Berarti tidak perlu didaftarkan ulang Tapi kalau ternyata kawan-kawan itu tidak bisa login sebagai admin Maka kawan-kawan harus mengkonfirmasi ke admin tingkat kabupaten Untuk didaftarkan ulang atau didaftarkan sebagai user Baik admin maupun enumerator Kalau kawan-kawan itu enumerator Kalau login memasukkan nick dan nomor handphone Dan sudah berhasil login Maka artinya di dashboard ini Hak akses sudah diizinkan untuk kawan-kawan Tapi kalau kawan-kawan ternyata tidak bisa login Maka silakan kawan-kawan menghubungi Atau mengkonfirmasi ke admin tingkat kecamatan Kalau akun kawan-kawan tadi belum bisa akses Baik sebagai admin maupun sebagai enumerator Kalau kawan-kawan admin juga tidak bisa masuk Segera lapor ke admin kabupaten Kalau tidak bisa login Selanjutnya untuk admin kawan-kawan Kalau sudah klik di sini ya Ini nick, ini nomor HP Kemudian login Enggak usah Kalau misalnya dicoba forget password Karena pernah dulu pernah merasa merubah password Ya silakan Setelah di klik login Nanti tampilannya seperti ini Ya ini dashboard Kemudian ada isian customer Data customer, setting Ini juga untuk admin bisa melakukan tambah Tambah user Secara import Maupun tambah user secara manual Terus kemudian ada daftar desa Dan sebagainya Nah kawan-kawan kalau sebagai admin dan menemukan Enumerator yang tidak sesuai misalnya Contohnya ini Saya menemukan nama Egy Prayogo Alamatnya yang berbus Dia tipe user Kemudian provinsinya betul Jawa Tengah Kabupatennya betul Jepara Kecamatannya kembang Desa Tubanan Setelah saya melakukan pemeriksaan Ternyata saya itu tidak pernah menerima SK Pokja Atas nama Egy Prayogo Alamatnya merebus Tapi jadi Enumerator di Tubanan Maka kawan-kawan Silakan melakukan delete Atau edit Edit mengganti nama Orang Misalnya namanya yang keliru Atau Itu bisa dilakukan edit Bisa juga langsung di delete saja Kalau saya langsung saya delete Kalau kawan-kawan login Tapi belum Merubah password Itu tidak bisa Melakukan edit atau delete Maka nanti ketika Kawan-kawan menemukan seperti ini Kemudian klik Mau menghapus misalnya Mau di delete Itu akan muncul seperti ini Tapi kalau ini di klik Iya Tapi kawan-kawan belum Ubah password Tidak bisa Maka saran saya Segera ubah password Baru melakukan tindakan Data yang dihapus Tidak bisa kembali Saya sudah mengecek Bahwa Egy Prayogo ini Egy Prayogo ini Bukan enumerator Di wilayah kejamatan Saya Sehingga ini saya putuskan Untuk saya hapus Tapi kalau nanti Ternyata memang betul Egy Prayogo itu Salah satu enumerator Di kejamatan saya Maka akan saya masukkan ulang Saya daftarkan ulang Dengan alamat yang benar Sesuai dengan Dokumen yang ada Sesuai dengan SK Pokja Ini langkahnya Saya delete Jadi langkah pertama Admin setelah masuk Periksa Enumerator Apakah enumeratornya Sudah betul semuanya Sudah sesuai Sudah komplit Atau belum Kalau belum komplit Silakan di entry Kalau ada Kemasukan dari Admin atau operator Enumerator Dari kecamatan lain Dari kabupaten lain Segera Dilakukan Perbaikan Ini langsung saja Saya delete Menghapus data Oke Sukses Ini akan berproses Jadi sudah hilang Jadi Sudah saya cek Sampai ke bawah Yang ada ini Hanya enumerator Dan Admin Desa Di Wilayah kecamatan saya Selebihnya Sudah Yang salah Yang tadi ya Misalnya Kemasukan dari Brebes Itu Salah Ya dari Brebes Tadi Salah Itu sudah Saya hapus Nah Ini Kawan-kawan Silakan Untuk Dicoba Terima kasih Yang sudah Menyimak Tutorial ini Semoga Bermanfaat Oh ya Maaf Saya sambung Sedikit lagi Ini tadi Tidak tampil ya Waktu saya Menyebutkan Alamanya HTTPS Dashboard SDJS Kementesia.co.id Kita juga Bisa Melihat Tampilan Perolehan Nasional Yang sudah Dientry Melalui Dashboard Ini Jadi Ini Proses Migrasi Belum Selesai Yang Isian Yang Sudah Di Android Itu Informasinya Akan Dimigrasi Ke Dashboard Tapi Proses Itu Tentu Memakan Waktu Dan Ini Yang Tampil Baru Sekian Ini Angka-angkanya Hari Ini Juga Masih Relatif Sedikit Yang Entah Ini Diisi Melalui Dashboard Ini Entah Dimigrasi Oleh Pusat Data Oleh Pusdatin Maksudnya Saya belum Tahu Tapi Ini Di Antaranya Yang Menu Baru Yang tampil Di Sini Itu Sebentar Capian Wilayah Ini Tampilan Baru Jadi Admin Kecamatan Atau Kabupaten Bisa Melihat Capian Dari Masing-masing Desa Kemudian Juga Bisa Melihat Capian Enumerator Masing-masing Jadi Siapa Yang Melakukan Entry Itu Bisa Contohnya Begini Misalnya Di Desa Jinggotan Itu Ahmad Rois Dan Abdul Rosat Ahmad Rois Itu Kuisoner Keluarga Dua Kuisoner Individu Sembilan Kemudian Abdul Rosat Capian Kuisoner Keluarga Satu Capian Kuisoner Individu Satu Ini Yang Tambahan Tampilan Di Dashboard HGCS Jadi Kita Tahu Siapa Yang Melakukan Entry Data Survei Keluarga Dan Survei Individu Ini Tambahannya Tadi Tadi Tidak Kelihatan Waktu Saya Menyebutkan Alamat Ini Nama Nanti Saya Taruh Di Deskripsi Kalau Diperlukan Silahkan Tinggal Diklik Saja Terima Kasih Yang Sudah Menyimak Tutorial Tayangan Ini Semoga Bermanfaat Yang Belum Subscribe Silahkan Otomatis Dapat Pemberitahuan Jika Tayangan Ini Bermanfaat Silahkan Klik Jempol Dan Bagikan Ke Teman Teman Yang Lain Supaya Informasi Ini Dapat Diterima Kawan Kawan Lain Dan Bisa Segera Selesai Terima Kasih